Pemirsa Kabupaten Teluk Bintuni memiliki sumber daya alam tanah liat dengan kualitas yang cukup baik sebagai bahan baku pembuatan keramik. Sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Barat terus melakukan pendampingan kepada kelompok kerja masyarakat di SP3 Kampung Bumi Saniani Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni untuk meningkatkan kemampuan pembuatan keramik tanah liat. Tahun 2017 merupakan tahun keempat pelatihan pembuatan keramik yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat dengan tujuan agar masyarakat dapat menangkap peluang tersebut dan menekuni usaha pembuatan keramik guna meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni. Pelatihan pembuatan keramik tanah liat yang dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 23 hingga 27 Oktober diikuti sekitar 25 peserta dari Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam acara pembukaan kegiatan pilot proyek pelatihan dan fasilitasi pembuatan keramik dari tanah liat, Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat, Yoptimus Mandacan dalam sambutan yang menyampaikan melalui kegiatan pelatihan dan fasilitasi pembuatan keramik dari tanah liat, Diharapkan usaha kelompok kerja masyarakat khususnya di bidang seni pembuatan keramik di Kabupaten Teluk Bintuni dapat lebih berkembang menggunakan teknik yang lebih profesional sehingga mampu meningkatkan ekonomi keluarga. Dengan carakan kegiatan pilot proyek pelatihan dan fasilitasi pembuatan keramik dari tanah liat adalah memanfaatkan sumber daya yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni berkembang kegiatan yang lebih agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menurutkan pelatihan tetap ditugas sekaligus memfasilitasi dengan kegiatan yang dibutuhkan sementara itu Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni berharap para peserta pelatihan dapat mengikuti kegiatan pengolahan tanah liat dengan baik agar ada perubahan dalam pola produksi keramik yang lebih maksimal dan bervariasi. Dengan demikian tidak hanya dapat dipasarkan di Kabupaten Teluk Bintuni maupun Provinsi Papua Barat, melainkan juga merambah pasar nasional. Peserta dapat menunggu kembangkan keterampilan pembuatan keramik lebih maksimal lebih maksimal lagi sehingga mendapatkan hasil yang lebih berkualitas di masyarakat. Dua, dengan pelatihan ini masyarakat dapat memahami teknik pengolahan tanah liat menjadi keramik sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki, diharapkan dapat menjadi masyarakat mandiri dengan demikian yang akan meningkatkan ekonomi keluarga. Diharapkan peluang yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, khususnya masyarakat Papua untuk memberikan kesempatan belajar mengembangkan diri dan membuka lahan pekerjaan di Kabupaten Teluk Bintuni. Dari Kabupaten Teluk Bintuni, Jimmy Tabisu mengabarkan Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!